bingung dari mana amin, amin, tapi mirip loh, beneran beneran, serius oke, kita lanjut lagi ini pertanyaan dari Gea umur 20 tahun di Jakarta jika tidak masuk ke dunia entertainment kira-kira Kathleen ingin berkarir di bidang apa dan kenapa? atlet perolahragaan karena aku emang udah berenang dari umur 3 tahun dan udah jadi atlet terpolo, atlet ternang, atlet basket jadi kayak my world revolve around sports wow, berarti itu cita-cita kamu masih kecil juga ya? iya, iya ternyata terjun disitu, ternyata lebih nikmat di dunia film ya guys nyempulung ya langsung ya oke ini ada lagi pertanyaan dari Jasmine umur 18 tahun di Bandung seorang Kathleen pernah merasa insecure gak sih? karena aku melihat Kathleen perfect banget dari berbagai sisi dan berbagai sisi kalau pernah merasa insecure atau down itu biasanya entah apa dan bagaimana kamu menyemangati diri untuk bangkit kembali? semua orang itu gak ada yang perfect maksud aku kalau menurut kalian aku perfect kalian salah banget gitu teman-teman karena aku sendiri itu insecurity-nya banyak banget asal teman-teman tahu semua mungkin kalian gak tahu tapi untuk diri aku sendiri itu insecure banget buat aku sama sepertinya kayak kalau misalnya aku mikir ih gila Gigi Hadid perfect banget ya bener-bener bagus apa cantik tapi aku yakin banget dia tuh punya insecure sama diri sendiri juga gitu mikirnya sih gitu aja gitu loh kayak kan di atas langit masih ada langit kan? jadi pasti bener-bener Gigi Hadid pasti mikir orang lain juga kayak oh my god dia perfect juga it's like ongoing chain gitu tapi untuk aku sendiri aku pasti punya insecurity dan itu banyak banget dan tiap hari sampai sekarang pun aku masih suka insecure soal itu gitu cuman untuk aku overcome-nya itu ya itu untuk mikir orang-orang pun gak ada yang perfect gitu maksudnya untuk menurut kalian orang-orang perfect itu tuh mereka enggak mereka juga punya insecurity diri sendiri all everyone has insecurity cuman beda apanya aja gitu ya sebenernya bener-bener lalu bagaimana kamu mengatasinya? aku mikirnya gitu sih mengatasinya itu dengan cara mikir kayak gitu dan mungkin kayak yaudah emang dikasihnya kayak gini gitu kan maksudnya kayak I don't wanna change for anyone I just wanna keep it me selagi akunya seneng dan selagi akunya seneng dan ngerasa aku fine-fine aja I don't wanna change anything gitu if I were to change I have to change for me bukan untuk orang-orang gitu bener-bener setuju banget tuh denger kata-kata Kathleen kita semua ya di dunia ini tuh gak ada yang gak insecure ya semua orang masih punya insecurity-nya masih-masing teman-teman sekecil apapun bener secil apapun pasti akan ada gitu ya intinya harus bersyukur dengan apa yang kita punya itu udah paling-paling bantulah untuk obat insecurity ya iya betul ini ada lagi pertanyaan dari Vivian umur 19 tahun di Tangerang apa project saat ini atau terdekat yang sedang Kak Kathleen kerjakan sekarang rilis single baru kah album baru atau ada film baru lainnya waduh nih seperti yang gak sabar nih iya untuk sekarang aku masih fokus untuk promo aku dan mesin waktu ada dua project lagi yang akan tayang ke depannya cuman yang satu itu layar lebar cuman kalau lagi covid kayak gini jadi belum tahu tayangnya kapan kalau untuk yang layar lebar ini juga ada satu lagi yang ada di OTP tapi itu juga belum tahu kapan karena masih ngantri gitu loh Kak karena kan waktu covid kayak parah-parahnya kan jadi sekarang pada numpuk gitu jadi tunggu aja sabar aja teman-teman gue aja sabar ya teman-teman ya ini ada lagi pertanyaan dari Hasna umur 19 tahun di Ciamis harapan Kathleen untuk project aku dan mesin waktu apa dan target secara umum seorang Kathleen di tahun 2021 ini apa oke harapan aku untuk project aku dan mesin waktu of course sukses semoga ada kelanjutan lagi siapa tahu ada season 2 atau kayak secus dan bukti ada kelanjutan sebagai film layar lebarnya karena itu gak cuman bikin aku seneng tapi kan bagi-bagi rezeki sama yang lain juga terus ya itu leponnya banyak yang suka lagunya berkesan jadi gak cuman kayak sekedar nonton abis itu lupa gitu aku pengen mereka nonton abis itu lagunya mereka ingat karena kan karya gak pernah mati jadi aku pengen lagunya diingat sama mereka filmnya ditonton ulang-ulang dan disyari ke teman-teman semuanya dan lain-lain dan target aku adalah tahun ini aku bentar lagi mau balik ke Amrik aku pengen masuk ke universitas yang aku inginkan dengan GPA yang aku inginkan dan of course ada target project-project aku yang gak bisa aku sebutin pokoknya aku punya target lah aku bilang sama kak aku ini yang mau mau begini mau segini dan lain-lain untuk target amin semoga tak capai Kathleen amin terima kasih thank you juga buat jawaban kamu ya itu tadi pertanyaan dari fans-fans kamu dan juga audiens gadis nah aku belum mengunggungkan pemenang best question hari ini yaitu jatuh pada Kesya umur 15 tahun dari Semarang kongres 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 untuk detail yang akan hubungin kamu ya oke tadi kan kita udah serius-serius ya Kathleen ya udah menjawab pertanyaan sekarang saat ini kita seru-seruan dengan dengan main games jawab cepat nah jadi ini aku jelaskan sedikit ya gamesnya jadi nanti aku akan mengajukan pertanyaan sama kamu dan masing-masing pertanyaan itu ada tiga jawaban jadi misalnya gini sebutkan tiga warna favorit kamu gitu kayak begitu oke kita mulai ya oke oke sebutkan tiga fobia kamu aku takut kalau lagi berenang itu gak ada dasarnya itu namanya talasofobia aku ya aku takut kalau misalnya perosotan yang bulet tuh aku tuh yang bulet kalau kecil itu gak mau karena aku klosterfobik gak bisa tempat-tempat simpit satu lagi apa ya gak ada sih fobia itu doang kecoa atau binatang apa gitu gak ada kecoa takut tapi bukan kayak fobia gitu loh kak oke abang-abang kecoa gitu-gitu i see oke lanjut tiga makanan favorit kamu makanan favorit ketupat sayur tendang daging dendeng balado aduh jadi lapar oke tiga olahraga favorit kamu renang basket water polo te gak deh basket water polo oke sebutkan tiga aktor luar negeri yang pengen banget jadi lawan main kamu joddy joddy depp angelina jolie cameron dias eh jennifer aniston jennifer aniston mantap sebutkan tiga holiday destination kamu aku pengen ke jepang ke greece santorini sama ke itali aku belum pernah ke itali sebutkan tiga fashion yang kathleen banget anting dari sebelah gelang kaki sama pergelangan kamu suka aksesoris kecil-kecil gitu ya kathleen instagram whatsapp apa ya instagram whatsapp apa lagi apa lagi sih social media itu doang aku buka oh oke twitter tiktok enggak ya itu mungkin berarti yang paling sering itu instagram sama whatsapp ya iya oke yeay udah jauh-jauh dari kerjaan sekarang saatnya kita masuk ke challenge seperti yang tadi aku mention juga di awal ini pasti kamu bisa banget ini gampang banget challenge-nya bagi kamu ya jadi ini challenge-nya namanya mimic challenge jadi aku akan sebutkan nanti sebutkan beberapa kayak adegan gitu kamu harus langsung menunjukkan mimiknya gitu seperti apa gitu dengan maksimal kayak aktif aku ingat satu lagi youtube nah itu udah oh oke berarti instagram whatsapp youtube ya ya di sosial sering buka baik oke sekarang kita main mimic challenge challenge kamu sudah ready udah udah oke oke kita mulai ya ya kan ada tiga ada tiga tunjukkan mimik wajah saat sedih lihat pacar selingkuh kayaknya kalau pacar selingkuh aku gak sedih sih aku marah sedih sih tapi kayak selingkuhnya bukan yang kayak nangis gitu kayak bingung dulu gitu kayak kalau ke gap gitu kayak gitu aku baru nangisnya nangisnya malem-malem nangisnya udah kayak gitu oke yang kedua tunjukkan mimik wajah saat berhadapan dengan singa di hutan ngumpet oke yang ketiga tunjukkan mimik wajah saat happy melihat saldo rekening waduh ini baru terjadi beberapa hari yang lalu karena manager Alham gak ngomong gitu biasanya ngomong ini ada di transfer gitu ini gak tiba-tiba kemudian lagi 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 ngitek saldo jadi gini wow alami ya alami ya alami alami gitu tapi kagetnya semoga teman-teman kita bisa merasakan kagetnya seperti Kathleen ya oke kita masuk lagi ini ada acting challenge ya sama singing challenge dua ini bonus nih dua ini bonus bonus challenge ini dari fans kamu Kiki 16 tahun di Jakarta kak boleh dong acting marah dengan elegan ceritanya sedang menelpon pacar tapi yang angkat seorang cewek waduh aku belum pernah jadi jadi oh ini kakek kakek jadi ceweknya boleh boleh biar ada lawannya ya gak risau disana hoax berpeng sebagai cewek hai babe ya ini siapa ya pacarnya ini siapa ya pacarnya iya ini tak aku 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 maksudnya siapa gak gak pake basa-basi langsung samperin ke rumahnya wow luar biasa ya oke acting dan mimic challenge ya dan yang sekarang terakhir ini dari Marilyn 17 tahun di Bogor Marilyn pengen kamu menyanyikan soundtrack dari film aku dan mesin waktu yang lagunya berburu apa ini cinta oke oke eee eee hehehe 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 bentar aku pull up ininya dulu hehehe oke reffnya aja ya boleh 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 akarni aja ya dari ada getar Ada getar dalam hati Yang terlalu indah Antara kamu dan aku Yang buatku bahagia Kita terucap lewat kata Yeay, bagus banget Mau nonton filmnya langsung aja ke Youtube ya teman-teman ya Anyway gak kerasa ya Sudah kurang lebih 60 menit Bersama Kathleen di The PM Show Hari ini aku seneng banget Jujur Kathleen Gak cuma seru ya Tapi ya ampun ketawa kamu nular banget Mungkin aku mau ketawa Itu adalah racunku Seneng banget Thank you so much Kathleen Sudah mau meluangkan waktu buat gini Sudah mau menjawab pertanyaan dari Audiens gadis dan fans kamu Anyway sebelum mengakhiri Kamu ada pesan-pesan cinta gak Buat teman-teman yang lagi nonton Jangan lupa menyampaikan Rasa sayang kalian Ke orang-orang yang kalian sayang Sebelum telat Wow Mau itu Iya mau itu ke pacar Mau itu ke pacar